Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah Tentu setiap harinya kita punya aktivitas yang sangat banyak Entah itu di rumah, entah itu di tempat kantor, entah itu di perjalanan dan seterusnya Dan setiap hari pula kita itu menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah di dalam proses kita beribadah setiap hari dan berinteraksi dengan kawan, dengan keluarga, dengan rekan kerja dan seterusnya Tentu baik sengaja maupun tidak disengaja itu kita baik kecil maupun sedang maupun besar itu seringkali kita juga melakukan kesalahan Dan kadang-kadang kita juga dalam kesibukan yang sangat tinggi itu kita seringkali juga kadang-kadang meninggalkan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah salah satu bukti kehambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu salah satu ibadah kita itu adalah melakukan amalan doa Sehabis kita menjalankan sholat wajib, sehabis kita menjalankan sholat sunah tentu kita berdoa Nah dalam rangka kita memohon ampun dan memohon maghfirah serta memohon rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentu kita berdoa dan di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa doa yang tertulis di dalam ayat Al-Quran Yang ini dapat menjadi amalan kita, menjadi panduan kita untuk selalu memohon ampun, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus memohon rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala agar setiap apa yang kita lakukan itu kemudian dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana caranya dan apa saja doa-doa yang terkandung di dalam Al-Quran itu akan saya bacakan Dan tentu bapak ibu sekalian sahabat muslim yang dirahmati Allah tentu dapat mengaminkan doa saya ini Sehingga akhirnya sama-sama kita berdoa dan mudah-mudahan doa kita bersama ini itu kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada sekarang ini Mungkin sedang dalam perjalanan, mungkin setelah beribadah, atau mungkin di rumah, atau di tempat kerja Itu dapat mengaminkan doa yang saya panjatkan ini Dan tentu mudah-mudahan doa ini akan selalu kita bisa lantunkan setiap hari Dan kita dapat ampunan, kita dapat maghfirah, dan kemudian kita dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita mulai ya sahabat muslim yang dirahmati Allah A'udzubillahiminasyautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdashyakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakalhamduh kamayambahi lijalalika wajika wa'azimi sultanik Allahumma Rabbana adina fid dunya hasanah Wa fil-akhura dihasanah wa kina'adha banar Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa bihi alm Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin Rabbana amanna faghfir lana warhamna Anta khayrur rahimin Rabbi ghfir warham wa anta khayrur rahimin Rabbana aghfir lana zunubana wa israfana Fi amrina wa thabid aqdamana Wangsurna ala ala alqawmil kafirin Rabbana innana amanna Fangfir lana zunubana Wa qina'aza banar Rabbana innana sami'na Munaadya yunaadhi lil iman An aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana zunubana Wa kaffir anna sayyiatina Watawafana ma'al abror Rabbana wa antina ma wa'atana Ala rusulika Wa la tukhzina yawmal qiyamah Innaka la tukhliful mi'at Rabbi inni zolam tu nafsi Faghfir li faghfaro lah Innahu huwal hufurur rahim Rabbana zolamna anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarahamna lanakunanna Minal khasirin Sahabat muslim yang dirahmati Allah Kita baru saja telah membacakan Berdoa bersama-sama Saya membacakan Bapak ibu sekalian mengaminkan doa Yang kita khususkan betul-betul Bahwa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan dengan doa ini Kita selalu mendapatkan rahmat Tentu kita bisa membaca doa ini Bersama saya dan mungkin juga Di tempat-tempat lain Sehingga kemudian kita selalu Mendapatkan rahmat Dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Sahabat muslim yang dirahmati Allah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya